FENOMENA PADA HEWAN-HEWAN INI KUCING BULU GIMBAL Sekor kucing berjenis Kalio ini mengalami kondisi yang sangat mengerikan setelah nggak diurus oleh pemiliknya, guys. Kucing malang ini menjadi nggak terurus dan bulu-bulunya berubah menjadi gimbal dan sangat keras. So, I'm gonna post an update once I'm done. Wish me luck. Dilansir dari Tribun News, kucing asal Pennsylvania ini memiliki bulu yang menjadi gimbal karena diabaikan selama bertahun-tahun. Akhirnya, guys, kucing ini dibawa ke klinik Animal Rescue Liga Shelter and Wildlife Center di Pittsburgh. Tim dokter menjelaskan untuk membuat pertumbuhan bulu kucing ini kembali seperti semula, seluruh bulu gimbal kucing bulang ini harus dicukur sampai habis. Alhasil, kucing lucu ini merasa lebih baik dan dirawat oleh pemilik barunya dan akhirnya punya kesempatan hidup untuk sehat kembali. Ular Makan Tubuhnya Sendiri Guys, ada fenomena ular yang aneh nih. Yang biasanya ular akan mencari mangsa sebagai makanannya. Eh, ular ini malah memangsa tubuhnya sendiri. Ular berjenis Female Albino Western Hockness ini tampak berusaha ingin memakan badannya sendiri. Dilansir Brilio.net dari iflscience.com, kadang-kadang ular akan mengalami yang namanya Aura Boris. Yaitu memakan ekornya sendiri dan membentuk lingkaran karena ular merupakan hewan berdarah dingin yang tak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Mereka membutuhkan sumber panas eksternal seperti matahari atau lampu untuk menghangatkan diri. Tapi kalau mereka mendapatkan suhu yang terlalu hangat, mereka nggak bakalan bisa berkeringat untuk mendinginkan tubuhnya dan harus mencari tempat lain yang teduh. Tapi jika ular terlalu panas, ular akan menjadi bingung. Metabolisme tubuhnya juga meningkat sehingga menyebabkan munculnya rasa lapar dan keinginan untuk memakan hal pertama yang mereka lihat. Ikan Salmon Menyeberangi Jalan Kayaknya nggak mungkin deh kalau ada ikan salmon yang bisa menyeberangi jalan beraspal. Tapi kamu bakalan percaya setelah melihat kejadian unik yang satu ini. Dilansir dari Telegraph, ikan salmon ini muncul di genangan air di tengah jalan di Mason County, Amerika Serikat. Air ini berasal dari sungai Skokomis yang sedang meluap. Bisa kamu lihat kan, ikan salmon yang lucu ini berusaha menyeberangi jalan untuk mencari tempat baru dengan air yang lebih jernih. Hal ini sedikit mengingatkan kita dengan perjuangan ikan salmon yang melawan arus dari laut ke sungai untuk bertelur ya guys. Ikan Hidup Kembali Video yang diunggah oleh Jiang Bin Huang warga Singapura ini bikin banyak orang tercengang guys. Di awal video terlihat seekor ikan dikeluarkan dari freezer dalam kondisi tubuh keras membeku. Terus ikan tersebut dimasukkan ke dalam baskom berisikan air hangat yang didalamnya juga udah ada seekor ikan lain. Ikan beku itu pun mengapung beberapa saat, tapi kemudian nih guys, ikan itu terlihat mulai bangun, menggerakkan siripnya, dan dari mulutnya keluar gelembung udara. Ikan ini kemudian berenang mendampingi ikan lainnya yang ada di baskom. Wah, ajaib banget ya. Video ini pun masih banyak menimbulkan perdebatan, ada yang bilang rekayasa, tapi juga ada yang bilang masuk akal dari segi ilmiah. Menurut kamu? Ikan berkepala setengah Percaya nggak percaya nih guys, ikan yang kehilangan sebagian tubuhnya karena mencoba keluar dari kolam semen ini ternyata masih hidup lho. Menurut Petty Chonmuse, ikan jenis wet morai hot sea barbers yang ia temukan di pasar Raca Buri ini diadopsi oleh seorang pria asal Thailand bernama Wacara Chot. Ikan ini mengalami tulang retak yang akhirnya membusuk sehingga menyebabkan ekor terputus dari badannya. Anehnya, ikan ini tetap hidup. Wacara pun mengajak ikan kesayangannya keliling ke berbagai desa di Thailand untuk dipamerkan. Tapi sayangnya guys, setelah 6 bulan bertahan dengan kondisi seperti itu, ikan ini akhirnya mati. Banyak orang yang memberikan sumbangan kepada Wacara dan hasil sumbangan itu pun dibelikan untuk peti mati hewan kesayangannya itu. Nah, gimana guys? Fenomena yang unik ya? Oh ya, jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Arigatau gozaimashita.